Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi map source yang tidak ada petanya ya saya buka dulu map source nya disini nah seperti ini nggak ada petanya sama sekali ya terkadang kita menginstall seperti ini ya kita langsung aja disini saya ada sebuah aplikasi namanya navnet Garmin jadi untuk menambahkan peta di map source yang tidak muncul petanya langsung aja kita install dulu magnetnya ya kita klik dua kali kemudian pilih aja next disininya isf kemudian langsung next nah ininya kita cek checklist dua-duanya ya install map format source sama create Garmin map kita cek list dua-duanya kemudian next nah disini ada pilihan untuk tampilannya biasanya saya pilih full customize aja biar agak komplit keterangannya kemudian next ininya full customize juga ya kemudian next lagi dan langsung aja install kita tunggu proses installnya kita tunggu proses installnya ini dia proses instalasinya sudah selesai ya done sini ada tulisan seperti ini kemudian langsung aja oke oke dan klik finish selanjutnya kita buka map source nya ya nah disini kan masih belum ada pertanyaanya kita langsung aja ke view terus ke switch pokoknya harus di close dulu nih kemudian buka lagi map source nya kita langsung ke view kemudian switch produk nah ini dia navigasi net Indonesia ya kita klik aja langsung nah ini dia langsung petanya muncul ya cuma disini yang muncul area Indonesia saja kita bisa jump jump misalnya daerah Bandung nah ini dia kalau kita jump udah banyak keterangannya ya meskipun tidak se-update Google Maps oke segitu aja tutorial kali ini bagi teman-teman yang membutuhkan netnya silahkan cek link di deskripsi video ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita minggu wabarakatuh dulu